Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman English Solutions. Solusi belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Jaminannya ini teman-teman, dan saya gak bosan ya narasi seperti ini. Latihan lebih menjadi terarah, lebih santai. Latihan bahasa Inggris otomatis cepat berkembang, pasti lancar. Otomatis mampu spontan merespon dialog. Saya ulang lagi nih, yang merespon dialog tuh seperti ini. Where did you live? I live in Patrick Lumumba Street. Oh I see. What is your hobby? My hobby is badminton. Itu namanya merespon cepat, langsung. Tapi sayangnya gak nambah-nambah teman-teman. Itu yang program saya akan menjawab itu semua. Jadi kan keluhannya tuh gak habis-habis tuh. Ya mohon maaf ini fakta di lapangan. Ya gak. Gue udah khusus berkali-kali kok gak bisa nyaut ya. Iya. Nah itu. Yang hafal ya sebatas itu. Padahal, nah ini saya akan terangkan ya teman-teman. Bagaimana bisa nyaut, bagaimana bisa merespon spontan. Ya fokus belajar ngomong dulu. Fokus belajar ngomong. Saya ulang lagi tuh. Fokus belajar berdialog. Fokus belajar berbicara. Fokus belajar bercakap-cakap. Fokus belajar. Maksud saya fokus berdialog mandiri. Maksudnya, ya mohon maaf ini. Ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Itu saran saya seperti itu. Gak bosan-bosan saya memberi saran seperti itu. Terus mau bagaimana coba? Kalau selama ini kan komplain. Gimana ya, gimana ya. Nah itu. Itu paling efektif, teman-teman. Belajar, nanya sendiri, jawab sendiri itu. Nah, materinya ini. Dihafal. Ini materi saya ini. Emang udah saya desain seperti ini. Dan udah saya terangkan. Apa yang disebut pedoman ini. Udah saya desain seperti ini. Kan gak seperti selama ini yang saya denger tuh. Ya mohon maaf juga fakta di lapangan ya. Cuma ngomongnya kan sepotong-sepotong. Ya kan. Yang lengkap cuma what is your name itu. Where do you live. Why do you love me. Itu lengkap itu. Itu sebetulnya udah standar ngomong. Why do you love me. Itu standar sebetulnya. Tapi kan hanya sifatnya hafalan gitu. Makanya saya gak. Saya berani bilang begini. Belajar bahasa Inggris. Tidak sesulit apa yang dibayangkan selama ini. Kalau menurut saya. Masalahnya teman-teman. Mohon maaf ini. Abai. Dengan dasar-dasar grammarnya. Ya barangkali gak abai sepenuhnya lah. Sibuk lah. Inilah itu. Gak tertarik. Nah itu. Itu konsekuensi logis jadinya. Jadi sulit berkembang. Teman-teman. Ya kan. Ya analoginya. Sederhana aja deh. Gue mau bikin masakan yang enak. Gue mau jualan nasi. Tapi gak tertarik. Baca resep. Gimana coba. Ya kan cuma komplain aja. Disalahin masakin. Masakan China tuh sulit yuk. Oh gak. Akhirnya begitu. Padahal kan gak sesulit. Apa yang dibayangkan. Kalau belajar masak. Mau masakan enak. Ya baca resep. Ya praktek. Kan gitu. Rutin. Bahasa Inggris juga sama teman-teman. Selama ini yang ada cuma komplain. Sebulnya ngomongnya cepet tuh. Mana ya. Nah. Udah begitu lagi ya kan. Jadi. Sekali lagi. Bahasa Inggris tidak sesulit. Apa yang dibayangkan selama ini. Pastinya bersarat teman-teman. Ya dong. Mesti ada syaratnya. Syaratnya juga gak sulit. Cuma. Program saya ini didengerin. Berulang-ulang rutin. Pakai pedoman pastinya. Ini pedoman yang udah saya desain ini. Ini pedoman ya. Saya. Gak bosen-bosen menginformasikan. Pedoman ini udah internasional. Teman-teman. Ya. Cuma dulu kan. Dipelajari. Cuma gak spesifik dulu itu. Kayaknya ribet kan kalau dulu. Malah kalau denger. Siapa nih yang hari ini. Ini di sekolah dulu nih. Sejarah ya gak. Belajar apa hari ini. Bahasa Inggris. Oh yang ada bin-binnya itu ya. Males gue. Bolos aja. Kan itu fakta di lapangan. Ya saya gak berani. Gak bisa saya nyalahkan siapa-siapa. Ya kan. Ini. Koror nih dulu nih. Tensis empat begini. Kalau dulu kan tensisnya dikenal enam belas. Bahkan ada yang. Tensis gue tau tuh. Ada dua puluh kan tensis tuh. Spekulasi. Oh gak dua puluh men. Tiga puluh. Spekulasi lagi. Oh menurut saya. Belum gue sih gak tiga puluh. Cuma dua belas gitu. Ya simpang siur akhirnya kan. Yang benar tuh tensis enam belas. Cuma yang dipakai dalam percakapan ini. Hanya empat. Kemarin. Hari ini. Besok. Selesai. Ini internasional. Saya harus mengatakan ini. Mau ngomong nih. Sama siapa misalnya. Ya kan. Sama David Beckham nih. Mau ngomong. Ya ini tensisnya. Ya kan. Bukan. Bukan David Beckham. Biden ya. President Amerika. Ya ini bahasa Inggrisnya. Ya kan. Sama Ibu Sri Mulyani nih. Menti Keuangan. Ya ini bahasa Inggrisnya. Ya sama Jokowi. Sama Prabowo. Sama Gibran. Sama Anis Baswedan. Ya kan. Sama AHY. Sama SBI. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mau yang mana coba. Gak ada yang istilahnya. Ini lebih bagus. Lebih bagus. Ini lebih jelek. Gak ada teman-teman. Saya gak bosan-bosan bilang seperti ini. Terutama kepada peminat pemula. Atau yang baru pertama kali menyimak. Mungkin agak kikuk yang lihat warna begini. Apaan nih. Betulnya kok pakai warna-warna begini. Kayak anak kecil. Ya gak apa-apa. Kayak anak kecil juga. Yang jelas. Inilah misi-visi saya. Untuk menginformasikan. Belajar bahasa Inggris yang benar. Yang efektif. Yang pasti gak akan gagal. Ini teman-teman. Harus dengan pedoman baku. Semua profesi. Gak ada istilah. Gue gak punya bakat. Gak ada. Gue ada terlambat. Gak ada. Yang ini British, American gak ada. Ini bahasa Inggris yang punya orang Inggris. Yang punya orang Inggris satu. Yang lain cuman ngikut. Saya jelaskan ya. Yang dimaksud British, American tuh. Dua-duanya sama. Menggunakan tenses. Sama. Yang di Amerika dia pakai tenses. Yang di British dia pakai tenses. Yang di Australia dia pakai tenses. Sama orang bahasa Inggris satu. Ini yang seringkali jadi perdebatan. Kan jadi debat kusir yang. Akhirnya menjurus ke pribadi. Kampungan lu bahasa Inggrisnya tuh. Begitu. Padahal gak ada teman-teman seperti itu. Itu satu. Yang kedua. Jadi kalau teman-teman mau belajar. Masih punya semangat ya. Semangat berlatih maksudnya. Masih mau ingin cepat berkembang. Ya kan. Ini saya informasikan. Bahasa Inggris ini bisa formal. Bisa informal. Artinya bisa bahasa Inggris hari-hari. Bisa bahasa Inggris dipakai juga untuk di kantor. Ya dimana aja. Teman-teman nih punya misi nih. Punya rencana. Punya cita-cita. Kau mau jadi direktur lah di perusahaan itu. Ya bahasa Inggrisnya ini. Insya Allah aku mau jadi menteri. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mana-mana lagi. Dasar-dasarnya maksud saya. Insya Allah aku mau jadi presiden. Ya ini bahasa Inggrisnya. Makanya dari sekarang dipersiapkan. Supaya nanti teman-teman bisa berkembang. Gitu. Kan kalau yang cuma nanya. What time? What time? Ten. How much? Ten thousand. Itu namanya sepotong-sepotong. Saya jelaskan lagi ya. Bahasa Inggris sepotong-sepotong juga boleh. Gak salah. Asal benar. Perasanya benar. Kan yang disebut perasa itu begini misalnya. Oh ini elektroniknya good quality nih. Nah itu benar. Itu perasa namanya. Ya. Boleh dicampur begitu. Yang penting. Gak boleh dipisah-pisah. Ini quality. Ini good nih. Good nih. Good. Quality good ini tuh. Berantakan. Kalau langsung bilangnya. Oh I think this one is good quality. Nah itu benar. Ngomong begitu sepotong-sepotong. Ya sekali contoh begini aja deh. Oh beautiful tuh sih. She is beautiful tuh. Beautiful sih. Kan berantakan. Jadi harusnya. She is beautiful lady tuh. Ada perasanya disitu. Boleh ngomong sepotong-sepotong juga. Oh nice expensive. Oh sorry. Ini very expensive. Electronic nih tuh. Bisa begitu. Spectacular magic ini. Boleh ngomong gitu. Perasa namanya. Ya kalau cuma. Spectacular ya. Spraculer gitu. Nah itu kan. Ya ya gak apa-apa. Ngomong gitu juga. Gak ada yang ngelarang. Tapi sulit berkembang teman-teman. Gak bisa itu. Saya harus mengertakan itu. Gitu ya. Nah pagi. Siang. Suri. Atau malam ini. Saya ingin membuktikan nih. Ini ngomong nih pendek. Mungkin kalau dibaca cepet nih. Saya baca cepet nih. Kayak orang bule nih. Cepet nih. Gak ada dua menit nih. I'm gonna be back. I'll be back soon tuh. Mana gak ada dua menit. Tapi liat tensisnya tuh. Ada past ten. Ada present perfect. Ada past ten perba. Itu. Ada present ten. Present perfect. Ada future. Ini. Ini contoh nih. Ini bukti ya teman-teman. Saya membuktikan tuh. Kalau ngomong sedikit aja. Pakai tensis. Gimana coba. Kalau teman-teman mau cepet berkembang. Kalau gak mengenal ini sama sekali. Ya. Gampangnya gini aja deh. Kayak tadi gue saya buat analogi tuh. Ya kan. Mengelain temannya main catur. Tapi gak mau belajar langkah-langkah catur. Kan semua juga bohong. Ini bukti tuh. Sekarang saya pelan-pelan ya. Saya disembahkan disini. Ini bukti. Ini bukan bukti disini. Bukti internasional. Ngomong pendek. Begini. Coba dia nanya dia sama kerajaan Inggris. Bos ini bahasa Inggrisnya bener gak? Coba nanya. Nanya langsung sama yang bahasa gitu. Jangan nanya sama yang hoak-hoak. Jadi sekat nanti. Pendana menterinya Inggris tanya. Ini bos ini bahasa Inggrisnya bener apa salah bos? Gitu. Gitu. Gak mungkin dia bilang. Oh ini bahasa Inggrisnya kampungan. Gak mungkin dia bilang begitu. Karena udah bener ini. Ini udah. Saya juga akan belajar kan begitu. Pelan-pelan ya. I'm looking for keys of the car. I've just put it down here near the face. Did you see them? Saya orang lagi. I'm looking for keys of the car. I've just put it down here near the face. Did you see them? Jadi dalam paragraf ini teman-teman. Empat kalimat ini. Menggunakan dua tenses. I'm looking for keys. Saya sedang mencari kunci-kunci mobil. Saya sedang mencari kunci-kunci mobil. I'm looking for keys of the car. I have just put it. Kalau bahasa kita belum begitu lancar bisa dibuat segini. I have just put it down here. Tapi jangan baca down kalau bisa. Down. Begitu. I have just put it down here. Ya boleh aja lah untuk pertama. I have just put it down here near the face. Did you see them? Jadi saya baru saja menaruh kunci-kunci itu di sini. Di dekat pas bunga. Kamu lihat gak kunci-kunci itu? Itu maksudnya begitu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia-nya. Kalau dicepetin. Kalau bahasa Inggris. Ini bosnya kan manajernya. Saya lagi cari kunci mobil nih. Tadi saya taruh di sini dekat buku semua. Lu lihat. Itu bahasa gaulnya gitu. Kamu lihat gak kunci-kunci tadi? Itu bahasa Inggrisnya-nya begitu. Jadi bahasa Inggrisnya. I'm looking for keys of the car. I have just put it down here near the face. Di sini pakai pas ten. Kalau saya bahas ya. Ini kenapa pakai pas ten? Kan tadi. Tadi kan naruhnya tuh. Katakanlah. Tiga menit yang lalu. Gitu. Jadi yang saya ingin sampaikan begini. Bentuk pas ten atau lampau. Itu gak identik dengan kemarin. What did you say tuh? Satu detik yang lalu. Ini tiga menit udah pas ten. Pakai dit. Satu. Begitu. Sekarang mau menghindar dari sini. Bodo amat. Mau salah. Enggak. Ya gak apa-apa. Tapi sulit berkembang. Teman-teman. Kalau ada konsepnya seperti itu. Ini perasaan perfect nih. Saya kasih warna gitu. Oke saya lanjut nih. Yes. I saw your son took the keys. And he came out to play with his young sister in the yard. Jadi si supirnya ngomong. Ini kan manager sama supir nih ngomong lagi-ngomong. Lagi dialog. Kan di kantor. Yes. I saw your son took. Iya. Tadi saya melihat putra anda membawa kunci. Ngomong membawanya pake tuk. Tuk dua. Kalau kita hantam kromo aja. Pake tek itu gimana coba. Bodo amat tuh pake tek. Pake tuk tuh pake tek. Ya gak apa-apa. Cuma saya informasikan. Kalau dalam positif gini. Putra dua ini. I saw. I saw tuh. Saya melihat putra anda membawa kunci-kunci. Dan dia keluar sama adiknya. Main di halaman tuh. Bawa kunci lah. Maksudnya anak-anaknya gak. Ini bahasa Inggrisnya. Pake game. Dua tuh. I saw your son took the keys. And he came out. Boleh bahasa begitu. He came out. Juga bisa. He came out to play with his young sister in the yard. Kalau bahasa gaulnya ini. Bahasa ini saya. Eh lagi nyari kunci ini. Tadi saya taruh si ini. Tidak ketempat bunga. Lu lihat. Iya pak. Tadi saya lihat. Tadi putra bapak sama adiknya tuh. Bapak kunci ke depan tuh halaman. Begitu. Bahasa Inggrisnya ini. Ngomong begitu aja. Tensisnya udah tiga tuh. Gimana coba. Kalau teman-teman gak mau mengenal sama sekali. Bukan bahasa Inggrisnya yang sulit. Kalau menurut saya. Cuma teman-teman gak punya waktu. Untuk fokus sebentar. Ini untuk semua profesi. Ini gak ada istilah. Ini yang. Bahasa Inggris ini. Untuk yang punya bakat. Gak ada begitu. Mau punya bakat. Dia mau gak. Bergantung dari semangat. Kemauan berlatih. Teman-teman. Rutin berulang-ulang. Oke ya. Jelas ya. Jadi. Dalam paragraf ini ada dua tensis. Ada person perfect. Ada past ten. Gitu. Sekarang misalnya mau berdebar misalnya. Kalau mau-mau pakai do bisa. Bisa. Bisa aja. Cuma kan kalau saya bahas disini. Waktunya habis nanti. Saya belajar. Menginformasikan ini. Satu arah dulu. Ini present perfect. Ini past ten. Bisa. Nanti kalau teman-teman udah standarnya udah. Udah terbiasa. Udah familiar dengan standar SP. SPOK. Bisa diganti dengan present ten. Bisa memilih istrinya begitu. Gimana sih kalau kita belum bisa masak. Kan masih pilih-pilih dulu. Eh masakan yang enak. Yang sederhana. Gimana ya cara maksalan. Oh bikin sayur bayam dulu deh loh. Iya kan gitu. Gue udah bisa sayur bayam sama sayur kangkung. Gue udah bisa. Nah kalau udah bisa. Kita meningkat sayur lode. Yang bumbunya. Kan begitu. Iya kan. Gue mau belajar menjahit lah. Belajar menjahit. Masa langsung belajar menjahit. Langsung dipotong aja. Kain dicetak-cetak-cetak. Langsung gak bisa dong. Belajar teorinya dulu. Iya gak. Sama bahasa ini juga begitu. Satu arah dulu. Ini present perfect. Ini past ten. Ini present ten. Begitu. Oke ya. Saya mulai lanjut lagi. Oke. I'm going to take them. In a second. Well he has just put them on the top of drawer. Please. Take them right away. We are going to leave soon. Jadi. Baik. Saya ngambil sendiri deh. Kuncinya di depan. Terus gak lama deh kembali. Oh udah naruh lagi tuh. Di atas laci katanya. Ambil bos. Maksudnya ambil bos. Namanya misalnya ajis nih. Ambil jis. Kita berangkat sekarang nih. Namanya juga. Manager sama supir. Supir bilang begini. Alright. I'm going to be back. Dia saya kembali pak. Segera. Gitu. I'm going to be back. Atau I'll be back soon. Nah ini bahasa Inggris. Internasional kan lah. Kan sering denger. Gona-gona. Gona-gona. Ya ini dari sini. Kalau saya terangkan panjang waktunya. I'm going to be back. I want to be back. Keren kan ngomong gitu. Sebenarnya bahasa informal. Wana sama Gona itu bahasa informal. Tapi kan dipelajari gak masalah. Jadi. Ini dialog antara manager sama supir nih. Ceritanya mau berangkat. I'm looking for keys of the car. I'm just putting down here. Did you see them? Yes. I saw your son took the keys. And he came out to play with his young sister in the yard. Okay. I'm going to take them. Well he has just put them on the top of dryer. Please. Take them right away. You are going to leave soon. Alright. I'm going to be back. Or I'll be back soon. Gitu. Silahkan teman-teman. Ngulang lagi. Ya seperti tadi saya sarankan ya. Ngomong sendiri. Ya kayak saya gini. Ngomong sendiri. Nganya sendiri. Jawab sendiri. Hapalkan tapi. Pahami. Maksudnya. Oh ini pasten. Oh ini penuh sembuk. Coba deh. Jangan suka berdebat lagi. Lupakan masa lalu. Move on. Yang dulu oke. Yang dulu. Lupain udah. Oke ya. Sekarang saya pindah nih. Nah ini. Ini topiknya beda nih teman-teman. Ya diulang lagi tuh. Jangan lagi saling ngecengin lagi. Gak ada nih. Ini bahasa Inggris. Satu nih. Saya ulang-ulang nih. Ini bukan bahasa Inggris. British. Bukan sama Amerika. Yang punya orang Inggris. Udah gitu aja. Mau dibilang British. Mudah-mudah terserah. Ya. Nanti teman-teman tuh ngerti sendiri. Bedanya British sama Amerikan. Ngerti sendiri. Tahu sendiri. Kalau saya terangkan disini. Nanti panjang. Saya pakai sejarahnya juga. Kan gitu. Oke. Talking about the sport. Saya baca dulu ya. Ngomong. Ngobrol soal olahraga nih. Saya baca dulu nih. Ini. Saya lihat lutensisnya. Ini dominan presenten nih teman-teman. Ada pastennya. Tetap ada presentennya. Ada present future. Ada present waktu. Mbak tuh. Ya. Saya baca nih. Ini saya sengaja buat begini. Ini lah. Udah. Udah. Internasional banget nih. Gak serasa grammar-nya. Ini. Kalau ngomong gitu. Apalin nih teman-teman. Ya. Tolong dibagi sama teman-teman yang lain. Supaya sempat bisa. Senusantara nih. Supaya sempat bisa. Saya berani bilang begitu. Bukan saya mau. Mau. Merasa. Merasa benar. Enggak. Ini fakta. Saya ngalami sendiri. Saya bisa ngomong ya. Karena ini. Gitu. Ya. Lulus nih. Kuliah nih. Gak bisa ngomong. Waktu itu juga masih sepotong-sepotong. Terus terang aja. Gak bisa ngomong. Kenapa saya bisa ngomong. Itu tadi. Latihan sendiri. Dengan inisiatif. Dengan kreatif saya sendiri. Gitu. Karena kan. Dari dulu sampai sekarang. Penjelasan mengenai grammar dasar. Tuh kan. Gak begitu jelas. Ya mohon maaf ya. Saya gak nyalain siapa-siapa. Begitu saya selesai. Gimana ya. Belajar ngomong. Akhirnya saya. Belajar itu. Ya itu tadi. Ngomong sendiri. Nanya sendiri. Job sendiri. Gitu. Si Jack sama si Kuba lagi ngobrol. Ini agak panjang ngobrol ini teman-teman. Si Jack suaranya gede dah ya. Do you like sport bro? Yes I do. I prefer exercising with badminton and swimming. Why do you prefer both of them bro? Of course. They make my body strong and healthy. You know. The well-known Latin proverb saying about sport. Yes bro. Men sana in cor peresano. Wah ini bahasa Italian. Bahasa Latin. Do you know the well-known Latin proverb saying about sport? Yes bro. Men sana in cor peresano. What is the English proverb for this? A healthy mind in healthy body. By the way. Where do you often go swimming? My friend and I sometimes go to Senayan Stadium. No gabi gaya. And someday I went swimming in Cawang swimming pool area. Tell me what style you can swim. Can you do free or big style when swimming? Yes both of them. I could do it very well. But for today. I cannot be sure bro. How many times do you visit the swimming pool rather? I go there to swim, to ice a week. How about you bro? I mean what sport do you like most? I like football and volleyball. Is it really? Do you like football game? Now I want you telling me. I mean who is the famous, sorry. Who is the most famous player in Indonesia? I think the famous player is Ronnie Fatinasarani. Ini jamannya saya nih. Udah lama ini udah almahum kan. Ini saya tulis ini memang ya sekitar tahun 90-an lah saya tulis ini. I think the famous player is Ronnie Fatinasarani. He is a middle back position at the time. Ya nanti saya terjemahkan dulu. Tamahin dulu nih. Oh I see. How about your position when playing the game bro? When playing football, my position is always a real striker. Is always a real striker. Have you ever joined playing football in official event? Yes. I, yes I have. My friends and I were invited of the official event. when celebrating of 17 August in 1999 in North Jakarta. Oke bro. Thank you for chatting here. See you later bro. Bye bye. Tuh. Gak pelan-pelan lagi nih. Ini teman-teman di hampalin nih. Ini. Coba deh ngomong sama teman. Di depan temannya lain gitu. Keren ngomong begini. Gak presenten di dominan. Saya terjemahkan ya. Do you like sport bro? Do you like sport bro? Olahraga apa yang lalu suka? Tuh gitu. Kamu suka olahraga apa bro? Gitu. Do you like sport? Apa kamu suka berolahraga? Bisa juga begitu. Do you like sport? Di verbal. Di presenten. Ya. Yes I do. Ya. Sebetulnya jawaban yang benar cuma disini cukup. Karena kita latihan. Jadi dijawab dengan lengkap. Yes I do. I prefer exercising with badminton and swimming. Oh ya saya suka olahraga. Saya memilih latihan badminton sama berenang. Jawab begitu. I prefer exercising with badminton and swimming. Why do you prefer both of them bro? Kenapa Anda memilih dua olahraga itu? Why do you prefer both of them bro? Why do you prefer both of them bro? Kenapa Anda memilih? Ini both of them nih kedua-duanya olahraga itu. Saya ulang lagi. Do you like sport bro? Yes I do. I prefer exercising with badminton and swimming. Cepetnya begitu orang bule. Why do you prefer both of them bro? Of course. They make my body strong and healthy. Ya pastinya. Dia bukan orang nih. Olahraga. Kedua olahraga itu sebut. Membuat badan saya sehat. Membuat badan saya kuat dan sehat. Ini bahasa Inggrisnya. Of course. They make my body strong and healthy. Pastinya olahraga. Kedua olahraga itu membuat badan saya kuat dan sehat gitu. Do you know the well known of. Do you know the well known Latin prophet saying about sport? Ini dikasih. Do you know the well known Latin prophet saying about sport? Yes bro. Mensana incorporisano. Nah gitu. Itu bahasa Latin. Gua bahasa Inggris ini. Gua tahu gak? Kamu tahu ya? Bahasa Latin yang terkenal tuh. Di apa? Di. Kosa apa? Duh bahasa Indonesia kok lupa. Di pepatah gitu ya. Pepatah lah gitu. Statement apa tuh. Duh bahasa Indonesia semua lupa. Ya mensana inconferisano. Begitu. Ngomong gitu. Kata-kata apa yang terkenal di bahasa Latin ya ini. Gitu. Mensana inconferisano. Bahasa Itali, bahasa Latin. What is the English prophet for this? Tuh kalau bahasa Inggris terjemahnya gimana tuh bro? A healthy mind in healthy body. Pikiran yang sehat, badannya juga sehat. Gitu. Itu maksudnya dalam bahasa Inggris. A healthy mind in healthy body. Gitu. By the way, where do you often go swimming? Tapi ngomong-ngomong, lu sering berenang dimana? Gitu nanya. Nanya lengkap. Jangan sepotong. Where, where, where. Cuma where, where gitu. Where swimming, where swimming. Ya boleh aja ngomong gitu. Tapi gak akan mudah. Gak sulit berkembang. Ini yang lengkap. By the way, where do you often go swimming? Kenapa pake swimming? Ini ada go. Kata kerja tertentu. Gitu. My friend and I. Bahasa gitu. My friend and I. Sometime go to Senayan Stadium. Now Gambika. And someday I went swimming in Cawang. Swimming pool area. Terus terang ini saya nih. Dulu kalau saya berenang di stadion Senayan. Kadang-kadang saya di Cawang berenang gitu. Ini fakta ini dulu saya begini. Kalau berenang di Senayan. Sekarang kan. Kayak ini jauh banget. Padahal dulu naik bus aja secepat. By the way, where do you often go swimming? Sering berenang dimana? Jadi bahasanya teman saya dan saya. Kadang-kadang berenang di stadion Senayan. Terus satu hari juga kadang-kadang pergi ke Cawang. Deket Cawang. Kalau berenang juga agak kecil. I went swimming. Cawang swimming pool area gitu. Tell me what style you can swim. Kasih tau gaya berenang lo apa sih gitu. Tell me what style can you swim. Can you do free or bike style when swimming. Lo bisa gaya bebas atau gaya punggung. Ketika berenang gitu. Yes, both of them I could do it very well. Oh dua-duanya gue bisa berenang. But for today I cannot be sure. Tapi untuk arah ini gak yakin. Karena kan udah usia gini ya gak. I could do it very well. But for today I cannot be sure. Maksudnya berenangnya bisa. Tapi kuat gak tuh nyebrangnya gitu. Gitu di kolom. How many times do you visit the swimming pool bro? How many times do you visit the swimming pool bro? Berapa kali kamu berenang dalam seminggu gitu. I go there to swim twice a week. Waduh, iya memang nih. Saya dulu berenang dua kali seminggu. Lu sekitar 85, 87, 88. Seneng lho berenang. I go there to swim twice a week. How about you bro? I mean what sport do you like most? Sekarang beritanya nih. Gue berenang dua kali seminggu. Lu gimana olahraga? Maksudnya sport olahraga apa yang paling lu suka? Kalau si Jack bilang gini. I like football and volleyball. Kalau saya suka simak bola sama volley. Wow. Oh, oh ya? Is it really? Oh ya? Do you like football? Lu suka main bola gitu. Now I want you telling me. Sekarang ceritain. Maksud gue siapa yang pemain bola paling terkenal di Indonesia ya. Bikin lembakan. Now I want you telling me. I mean who is the most famous player in Indonesia. Siapa yang pemain? Siapa yang paling terkenal di Indonesia? Ini jamannya saya nih. I think the famous player is Ronnie Patinasarani. He is a middle back position at that time. Kok pikir sih yang paling terkenal Ronnie Patinasarani tuh. Dari Makassar tuh. Dia kan Robero tuh. Enak. Bocekannya gitu. The back position at that time. Goreng bolanya enak nih. Tapi udah almahal. Ya tahun segitu. Tahun 70-an lain. Back position at that time. Gitu. Oh I see. How about your position when playing the game? Posisi dulu dimana kalau main bola? Gitu. Oh. How about your position when playing the game? When playing football, my position is always a real striker. Wow. Kalau lagi main bola, posisi gue di striker. Gitu. Have you ever joined playing football in official event? Pernah gak ikut main pertandingan bola resmi? Oh pernah gitu tuh. Pake person perfect. Ini waktunya gak jelas. Pernah gak anda ikut pertandingan resmi gitu? Tandingan resmi ya. Yes I have. My friends and I were invited to the official event when celebrating of 17 August in 1999 in North Jakarta. Ya memang saya pernah tuh. Diundang ya teman saya dan saya. Diundang di permain apa sama bola resmi di 17 Agustus. Kan resmi tuh. Ya kan tahun 1999 nih. Belum lama. Belum lama sih sebetulnya ini. Ini ini cuma karangan aja nih. Sebetulnya ini 90. Di Jakarta Utara. Gitu. Most of the official event when celebrating the 17 August in 1999 in North Jakarta. Bacanya gitu. Oke bro. Thank you for chatting. See you later. Bye bye. Tuh. Gitu teman-teman. Ya ya. Saya baca sekali lagi. Biar teman-teman mulang lagi tuh. Biar mulang lagi nih. Ini bacanya cepet tapi nih. Iya dong nanti dengerin ini. Sebelum dengerin ini dengerin yang pelan dulu. Terjemahannya udah jelas tadi tuh. Ini layaknya ngobrol nih. Si Jack sama si Cuba nih. Do you like sport bro? Yes I do. I prefer exercising with badminton and swimming. Why do you prefer both of them bro? Of course. They make me by body strong and healthy. Do you know the well-known Latin prophet saying about sport? Yes. I know. Insana in corperisano. What's the English proverb for this? A healthy mind in healthy body. By the way. When do you often go swimming? My friends and I sometimes go to Senayan Stadium. Now Gabika. And someday I went swimming in Cawang swimming pool area. Tell me what style you can swim. Can you do free or bike? Bike style when swimming? Yes both of them I could do it very well. But for today I cannot be sure bro. How many times do you visit swimming pool bro? I go there to swim twice a week. How about you? I mean what sport do you like most? I like football and volleyball. Is it really? Do you like football and... Is it really? Do you like football game? Now I want you telling me. I mean who is the famous, who is most famous player in Indonesia? I think the famous, the most famous player in Indonesia is Ronipati Nasarani. He is a middle back position at the time. Oh I see. How about your position when playing the game? When playing football my position is always a real striker. Have you ever joined playing football in official event? Yes, I have. My friends and I were invited to the official event when celebrating of the 17 August in 1999 in North Jakarta. Jakarta Utara nih. Okay bro, thank you for chatting here. See you later, bye-bye. Mohon maaf teman-teman kurang lebihnya jangan lupa dibagi-bagi bagi teman-teman yang tertarik mau kursus privat ya silahkan di telpon 0822-3312-8884 kali. Seolah lagi 0822-3312-8884 kali. Ya kalau mau lebih cepat misalnya grup 5 atau 6 orang sendirian juga bisa. Saya siap membantu, saya siap datang. Soal biaya kita bisa berunding. Thank you once again. Bye-bye. Assalamualaikum.